Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker jika di ruang publik, jaga jarak fisik, kuatkan sistem imun dan juga iman. Nah, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas satu obat yang lagi rame dibicarakan dan diberitakan, yaitu Remdesivir. Pernah dengar? Remdesivir adalah salah satu obat untuk COVID-19 yang belakangan ini diberitakan mulai beredar di Indonesia. Banyak mulai orang bertanya kepada saya, itu obat apa sih? Kok boleh beredar di Indonesia? Bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara kerjanya dan sebagainya? Baik, dalam vlog ini saya akan mencoba mengupas sedikit tentang Remdesivir. Saya akan memulai dengan pertanyaan orang banyak, itu obat apa sih Remdesivir? Yang sering ditanyakan juga, itu isinya apa? Kemudian apa bedanya dengan obat antivirus yang lain? Sebelum kita bicarakan tentang Remdesivir, mungkin kita harus ingat dulu bahwa penyakit COVID-19 adalah disebabkan karena virus SARS-CoV-2. Dimana virus ini akan masuk ke dalam inang dan kemudian bereplikasi dan kemudian nanti akan menghasilkan banyak virus lagi, kemudian bisa ditularkan kepada orang lain, melalui droplet biasanya. Mungkin sudah banyak yang mengetahui cara penularannya. Sekarang kita akan melihat di mana posisi obat-obatan itu bekerja terhadap virus COVID-19, terutama untuk obat-obat antiviral. Jadi sebelum kita ngomongin tentang obatnya, kita perlu paham dulu tentang bagaimana proses dari suatu replikasi virus. Di sini saya menggambarkan dengan gambar ini, di mana ini adalah virus corona, virus COVID-19. Dia akan masuk ke dalam sel inangnya dengan menggunakan spike protein begini yang berikatan dengan suatu reseptor. Untuk virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2, reseptornya salah satunya adalah S2 atau AC2. Saya tidak akan membahas tentang itu. Nah, virus ini setelah masuk, dia nanti akan melepaskan selubungnya, istilahnya uncoating. Melepaskan selubungnya, kemudian mengeluarkan RNA genomik. Genomik RNA. Oh ya, mungkin teman-teman sering mendengar istilah ada virus RNA, virus DNA gitu ya. Virus COVID-19 ini termasuk virus RNA. Artinya apa? Yaitu adalah virus yang memiliki materi genetik berupa RNA. Makanya disebut namanya virus RNA. Dia akan melepaskan genomik RNA-nya, yang kemudian akan berperan sebagai mRNA, yang akan ditranslate menjadi berbagai protein. Salah satunya adalah RNA dependent, RNA polimerase. RNA polimerase yang berfungsi nanti selanjutnya adalah untuk terlibat di dalam proses transkripsi dan juga translasi yang berikutnya menghasilkan berbagai kehidupan virus dan sebagainya. Salah replikasi virus adalah untuk kemudian menjadi satu virus baru yang utuh. Ini yang kemudian setelah menjadi satu virus yang utuh nanti akan keluar. Keluar akan menginfeksi inang yang lain atau juga menyebar pada organ yang lain. Nah, dari sini maka kemudian para ahli berpikir bagaimana caranya untuk menyetop dari replikasi virus tersebut. Maka kemudian berkembanglah atau dikembangkanlah berbagai macam obat. Nah, khususnya untuk SARS-CoV-2 ini atau virus COVID ini sudah ada beberapa obat yang dikembangkan dan ada di Indonesia. Di sini yang sudah ada di Indonesia adalah ada kloroquine, hidroksikloroquine, ada lopinavir, ritonavir, ada oseltamivir, ada favipiravir, dan yang terakhir ini adalah remdesivir. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah tempat aksinya atau mekanisme kerjanya. Jadi, kalau saya menggunakan gambar ini, maka virus SARS-CoV-2 tadi ini yang sudah masuk, keada tahapan-tahapan dalam siklus hidup virus itu yang bisa menjadi target suatu obat. Katakanlah kloroquine, hidroksikloroquine, dikatakan dia bisa menghambat masuknya virus, dan kemudian juga bisa meningkatkan pH dari bagian endosomal di sini, sehingga akan menyebabkan penghambatan terhadap replikasi virus. Kemudian ada lopinavir, tadi ya lopinavir, itu dia menghambat di sini ya protease ini. Nah, khusus untuk remdesivir, remdesivir dan kebetulan sama juga dengan favipiravir, dia menghambat tadi protein yang kita sebutkan di slide sebelumnya, yaitu RNA-dependent RNA polymerase. Nah, padahal ini digunakan untuk sintesis RNA berikutnya, yang nantinya dibutuhkan untuk membentuk satu virus baru. Nah, kalau ini dihambat, tentu nanti akan menyebabkan penghambatan terhadap replikasi virus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih caranya obat itu bisa menghambat replikasi virus, atau bagaimana caranya menghambat RNA-dependent RNA polymerase? Nah, mungkin kita perlu mengenal dulu tentang, atau mengulang kembali, merefresh ingatan kita mengenai RNA. Sekali lagi, RNA adalah ribonucleic acid, atau asam ribonucleat. Mungkin kita sudah pernah belajar waktu SMA dulu ya, tentang mata pelajaran biologi ya, ada DNA, RNA begitu. RNA sendiri tersusun dari suatu basa, dan suatu gula fosfat ya, gulanya adalah ribose. Di sini kalau suatu basa berikatan dengan gula fosfat ini, atau ribosa fosfat, maka akan membentuk suatu nukleotida. Nah, nukleotida itu ada beberapa macam, tergantung dari basa yang diikat. Basa sendiri ada empat macam ya, jadi ada basa purin, dan basa pirimidin. Basa pirimidin. Basa purin sendiri terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Mungkin masih ingat dulu pelajarannya biologi. Nah, salah satu contohnya ini adalah adenosin. Adenosin ini adalah suatu nukleotida yang tersusun dari adenin dan suatu ribosoradi. Nah, yang menarik dari remdesivir, remdesivir itu adalah tiruan, atau analog dari adenosin, yang barusan kita bahas tadi. Jadi, adenosin adalah suatu nukleotida yang dibutuhkan di dalam pembentukan RNA tadi. Dan nantinya adalah pembentukan protein begitu. Ini adenosin. Jadi, bentuknya itu mirip sekali dengan adenosin, suatu senyawa analog. Jadi, berbeda dengan obat-obat kimia yang mungkin biasanya benar-benar suatu senyawa asing, maka remdesivir ini menyerupai dari kompon atau senyawa yang ada di dalam tubuh kita, dalam tubuh seseorang. Di mana terdapat modifikasi dari struktur. Jadi, adenosin ini seperti ini, struktur kimianya. Sementara remdesivir ini ada, nanti akan saya jelaskan, Jadi, ada perubahan struktur di dalam kimianya, tetapi masih dikenali sebagai mirip seperti adenosin. Remdesivir sendiri adalah suatu prodrag, aktivasi. Prodrag adalah suatu obat yang untuk menjadi set aktif memerlukan proses aktivasi di dalam tubuh. Obat ini remdesivir adalah suatu prodrag. Remdesivir mirip sekali dengan adenosin, dan dia bisa menyusup ke dalam rantai RNA. Jadi, digambarkan di sini, dia akan menyusup kepada rantai RNA, sehingga di sini terinkorporasi, sehingga nanti akan menyebabkan mensabotase, akan menghentikan dari replikasi yang seharusnya. Mungkin akan lebih jelas seperti ini. Jadi, perbedaannya dari adenosin dengan remdesivir adalah di sini, ada dua tempat, yaitu penggantian atom N dengan karbon, ini jadi C, kalau C biasanya tidak digambar, tidak ditulis. kemudian ada juga penambahan ikatan dengan N juga di sini. Sehingga obat ini tetap dikenali oleh virus tadi, tetapi akhirnya membentuk suatu hasil yang palsu. Jadi, sekali lagi, modifikasi penting dari remdesivir adalah pada gugus karbonitrogen yang melekat pada gula. Jadi, di sini ya. Ini, di sini. Ya, ini kan gula. Nah, ini ada penambahan suatu nitrogen di sini ya. Di mana ketika remdesivir ini dimasukkan dalam rantai RNA, maka keberadaan gugus CN ini akan membuat gula itu menjadi kayak mengerut gitu. Yang pada gilirannya, jadi strukturnya itu akan berubah, sehingga akan mengubah bentuk untai RNA, sehingga hanya tiga nukleotida lagi yang dapat ditambahkan. Nah, hal ini akan menyebabkan menghentikan produksi dari untai RNA. Karena harusnya kan ada nukleotidanya masih panjang gitu. Nah, kalau itu mengerut gitu tadi, maka akan menjadi terhenti. Sehingga istilahnya akan menyabotase dari replikasi virusnya. Dan juga adanya tambahan ikat N pada adenosin menjadi C pada remdesivir, ini menyebabkan remdesivir tidak dapat dilepaskan oleh enzim, jadi dia tetap dimasuk ke dalam rantai RNA, tidak terlepas, tetapi tadi akhirnya dia bisa membloki replikasi. Itu cerdiknya remdesivir. Dia menyerupai suatu senyawa asli dalam tubuh, yaitu nukleotida adenosin, tapi kemudian dia menghambat dari replikasi dari virus, karena dia menyisip pada rantai RNA. Sehingga mengacaukan begitu. Itulah kerjanya dari remdesivir. Nah, apakah remdesivir sudah disetujui sebagai obat COVID? Dan seperti apa hasil uji kliniknya? Jadi, sampai saat ini, remdesivir itu belum disetujui secara normal gitu ya, sebagai obat COVID. Karena uji klinik, uji kliniknya masih sebagian besar itu masih berlangsung. Namun demikian, dari hasil tengah ya, jadi analisis di tengah-tengah dari uji klinik tersebut, yang meliputi cukup banyak subyek, hasilnya sudah cukup promising begitu, sudah cukup menjanjikan, di mana efektivitasnya terlihat ada dibandingkan dengan placebo. Sehingga beberapa badan otoritas yang berwenang dalam hal memberikan izin obat itu, seperti FDA maupun badan POM di Indonesia, dan juga di beberapa negara lain, memberikan izin edar, tetapi dengan catatan sebagai emergency use authorization. Jadi, tidak sama statusnya seperti obat-obat lain yang memang betul-betul sudah approve ya, tetapi di sini adalah hanya boleh dipakai dalam kondisi emergency. Nah, di sini ada aturan yang melekat dengan adanya emergency use authorization itu, berarti distribusinya juga terbatas katakan dari distributor itu hanya bisa mendistribusikan pada tempat-tempat tertentu saja yang sudah ada di dalam peraturannya. Nah, hasil uji kliniknya bagaimana kok sampai badan POM dalam hal ini sudah memberikan izin emergency use authorization? Ini ada satu laporan yang merupakan hasil dari uji klinik, tapi masih preliminary report. Tapi walaupun baru preliminary, baru awal begitu, tapi sudah cukup banyak subyek yang dilibatkan. Jadi, studinya sendiri sudah menggunakan studi yang paling valid, akurat dalam desainnya, double blind, randomized, placebo control, menggunakan remdesivir secara intravena, di mana digunakan pada pasien COVID yang mengalami gangguan infeksi pernafasan bawah. Jadi, memang kondisi pneumoni. Kemudian, diberikan remdesivir, yaitu 200 mg pada hari pertama, dan diikuti dengan 100 mg setiap hari pada hari kedua sampai hari ke-9. Jadi, ini desainnya. Kemudian, hasilnya bagaimana? Jadi, yang digunakan 1.063 pasien. Jadi, cukup besar, di mana 538 mendapatkan remdesivir, dan 521-nya itu mendapatkan placebo. Placebo adalah obat kosong, obat yang tidak memberikan efek, tapi ini hanya sebagai standar atau sebagai pembanding. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Ternyata, mereka yang mendapatkan remdesivir, itu recovery timenya adalah 11 hari, dibandingkan dengan placebo yang 15 hari. Jadi, lama kesembuhannya itu bisa lebih cepat 4 hari di sini. kemudian juga mortality-nya, kematiannya dalam 14 hari, itu pada remdesivir itu 7,1%. Jadi, memang tetap ada yang meninggal, karena memang pasiennya adalah pasien yang berat. Pada remdesivir hanya 7,1%, sementara pada placebo itu mencapai 11,9%. Kemudian, untuk efek samping, efek samping yang serius dijumpai pada 114 dari 541 pasien pada remdesivir group, yaitu ada berarti 21,1%, sementara pada placebo group itu ada 27%, yaitu 141 dari 522 pasien. Nah, overall dari hasil sementara ini, remdesivir itu superior terhadap placebo di dalam shortening waktu recovery dari pasien-pasien yang mengalami COVID-19 ini, termasuk yang cukup berat. Jadi, dari situ dan mungkin juga studi klinik yang lain, nampaknya cukup promising, maka kemudian diizinkan untuk mendapatkan emergency use authorization. Apakah remdesivir sudah beredar di Indonesia? Ya, beberapa waktu yang lalu diinformasikan bahwa PT. KB Pharma bersama PT. Amarok Pharma Global ini mengimpor satu produk remdesivir dengan nama Covivor dari hetero dari India. Jadi, produsennya adalah Aspiro Pharma Limited dari India untuk hetero labs atas lisensi dari Gilead Science dari Amerika, di mana distributor ini kemudian mengimpor dari produk Covivor ini, briser Mdesivir, tetapi ini adalah hanya untuk emergency use authorization. Jadi, izin edalnya adalah berupa emergency use authorization yang berarti hanya diberikan dalam kondisi darurat. Tentu saja dengan persetujuan berupa EUA ini, ada implikasinya bahwa distribusinya pun juga terbatas, tidak bisa terlalu luas, hanya pada rumah sakit-rumah sakit yang sudah bekerjasama atau ditunjuk melalui perjanjian tertentu. Nah, ini adalah salah satu dari produk remdesivir yang beredar di Indonesia. Dan produk ini hanya ditujukan untuk pasien COVID dengan kondisi yang severe atau parah pada dewasa maupun juga remaja, di mana dibatasin untuk usianya adalah di atas 12 tahun dan berat badannya adalah 40 kg ke atas. Jadi, kurang dari 40 kg tidak boleh menggunakan obat ini. Bentuknya adalah suatu puder yang nanti kemudian dilarutkan menjadi injeksi dengan kekuatannya adalah 100 mg per vial. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa sebetulnya remdesivir itu sudah cukup banyak brand name-nya yang sekali lagi license-nya adalah dari Gilead, di mana kalau Gilead sendiri memiliki produk namanya adalah Vaglury untuk remdesivir, sedangkan untuk produk lain, industri lain yang juga memproduksi dengan lisensi dari Gilead tadi adalah si Premi, nama brand-nya. Si Premi ada di India, kemudian ada Jubi, ini juga di India. Kemudian Covivor ini yang kemudian diimpor ke Indonesia. Cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya tadi menggunakan injeksi dengan dosisnya adalah hari pertama adalah 200 mg diberikan secara intravena. Kemudian hari kedua dan berikutnya adalah 100 mg sehari, di mana total durasinya adalah paling sedikit 5 hari, paling lama adalah 10 hari. Itu berdasarkan uji klinik yang dilakukan tadi. Jadi durasinya adalah 5 sampai 10 hari. Nah, ada nggak side effect-nya? Side effect yang dilaporkan dari remdesivir ini adalah berasal dari uji klinik pada saat Ebola maupun juga untuk COVID. Hampir sama ya. Jadi, yaitu peningkatan enzim liver. Jadi, ada arah kemungkinan obat-obat ini meningkatkan atau bisa merusak hati atau liver. Ada potensial untuk merusak hati. Sehingga tentu nanti harus hati-hati menggunakannya pada pasien-pasien yang memang sudah terindikasi memiliki gangguan fungsi hati. Jadi, ini pada Ebola, kemudian pada COVID juga dijumpai similar increase liver enzyme. Kemudian, efek samping yang lain itu mirip seperti antiviral yang lain, yaitu mual, muntah, seperti itu. Jadi, ini adalah efek samping yang dilaporkan tentang remdesivir. Kemudian, ada nggak interaksi obat antara remdesivir dengan obat lain? Sekali lagi, karena obat ini masih baru, jadi mungkin belum banyak juga informasi terkait dengan interaksi obatnya. Namun demikian, ada kemungkinan obat lain justru mempengaruhi dari ketersediaan remdesivir di dalam darah, yang mungkin juga akan mengurangi dari kadar remdesivir itu. Beberapa antibiotik yang sudah diidentifikasi, antara lain misalnya claritromisin atau rifampisin. Tetapi, sekali lagi, ini masih sementara, karena mungkin bisa bertambah juga obat-obat yang mungkin berinteraksi dengan remdesivir. Sekali lagi, obat ini masih termasuk baru, sehingga informasi mengenai drug interaction atau interaksi obatnya masih sedikit. Kemudian, bagaimana kalau dipakai pada pregnant woman maupun juga ibu menyusui? Sama juga bahwa obat ini masih unknown, masih belum tahu apakah bisa mempengaruhi fetus atau janin ataupun mempengaruhi pada suatu kehamilan. Sehingga sarannya adalah sampaikan kepada dokter jika pregnant dan ataupun becoming pregnant dan tentu dokter akan menanyakan ketika dan akan mempertimbangkan penggunaan obat ini. Pada uji preklinik menggunakan tikus dan kera, ini ternyata bisa mempengaruhi perkembangan ginjal pada janin. Jadi, memang harus ada pertimbangan. Dan masih belum diketahui juga apakah bisa masuk ke dalam ASI. Nah, ini juga kalau bisa sih mungkin lebih baik dihindarkan dulu ya, karena belum ada informasi yang lengkap mengenai obat ini. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Mengapa harganya masih mahal? Ya, informasi yang kita peroleh harganya masih sekitar 3 jutaan per file gitu ya. Ya, saya kira saya sangat memahami itu, karena memang proses penemuan obat itu bukan proses yang mudah dan murah, sehingga biasanya pada saat obat itu masih baru dan masih merupakan patent dari suatu industri pengembang obatnya, harganya biasanya cukup mahal. Dan tentu saja tetap ada perhitungan ya mengapa harganya segitu. Selain itu juga biaya produksi ya. Jadi, kalau produksinya masih sedikit, tentu harganya, harga ongkos produksinya menjadi lebih mahal. Tapi kalau sudah banyak, tentu akan ada beberapa yang bisa ditekan biaya produksinya. Sehingga seperti itu, dan saat ini masih baru jelas sebelum ada jeneriknya. Biasanya kalau patent sudah habis dari suatu pengembang obat, maka industri lain sudah bisa membuat jeneriknya. Nah, itu tapi biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun ya, patent itu bisa 10 atau 20 tahun, ya itu baru boleh industri lain mengembangkan jeneriknya. Kalau yang sekarang ini adalah masih membeli lisensi atau berdasarkan lisensi dari Gilead Science. Jadi, untuk harga memang masih mahal, tetapi kita lihat saja ke depannya mudah-mudahan jika memang hasilnya baik. Dan saat ini pun di Indonesia, dengan adanya obat ini masuk ke Indonesia, secara simultan juga bisa dilakukan semacam uji klinik begitu. Untuk melihat bagaimana efikasi dari obat ini. Walaupun sudah dilakukan uji klinik di luar negeri, tapi kan di Indonesia kan belum ya. Jadi, mungkin ada baiknya juga sambil digunakan, nanti juga diamati bagaimana efekasinya maupun efek sampingnya pada populasi di Indonesia. Saya kira demikian mungkin sedikit tentang remdesivir. Kita menyanggut gembira adanya obat-obat baru untuk COVID-19. Dan mungkin juga perlu diingat, ini bukan vaksin, karena kadang-kadang ada masyarakat ini masih agak miss antara obat sama vaksin. Jadi, vaksin juga masih merupakan sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Dan cukup rame juga dibicarakan orang. Nah, obat adalah untuk orang yang sakit, yang sudah terinfeksi COVID-19. Sedangkan vaksin adalah untuk yang sehat, yang belum terinfeksi, dengan tujuan mencegah infeksi. Jadi, tentang vaksin akan saya bahas tersendiri dalam vlog saya berikutnya. Tapi kali ini kita tadi sudah membicarakan tentang remdesivir. Baik, mudah-mudahan informasi sekilas ini bisa bermanfaat. Dan kita semuanya bisa terjaga dan terhindar dari infeksi COVID-19. Dan mudah-mudahan COVID-19 juga bisa segera berakhir dari bumi. Terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa subscribe, share, and like. Dan sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.